selamat menikmati bibir 2 lampe dobel ya seperti ini teman-teman jadi saku ini ini replika teman-teman ini bisa di aplikasikan untuk celana ataupun baju dinas ya biasanya ada yang bibir 2 seperti ini saya akan tunjukkan tekniknya nanti jadi saya pergunakan kayaknya agak berbeda teman-teman ini bibirnya itu ada 2 lebar sakunya biasanya kalau untuk saku paspol ini saya contohkan untuk celana kalau untuk celana itu biasanya lebarnya itu 13 cm teman-teman jadinya ya antara 13 sampai 14 kemudian untuk tinggi ininya sakunya ini bibirnya ini totalnya itu 1 cm kurang lebih maksimal 1,5 jangan terlalu lebar teman-teman nah berarti masing-masing lebar bibir bawah bibirnya ada 2 kan bawah dan atas ini sedikit sebut bibir ada juga bibirnya paspol bibir atas dan bawah itu masing-masing separohnya berarti antara setengah cm sampai 0,75 ya tergantung total keseluruhannya nanti saya akan tunjukkan caranya nah ini sisi bagian dalamnya teman-teman seperti ini jadi ini ada puringnya oke sebenarnya ini kalau untuk baju ini dipotong gak terang sambung sini kalau ini untuk celana ya biasanya seperti ini tekniknya soalnya ini dibalatan celana ini bagian pinggang teman-teman disini ya ini kan nyatu dengan atasnya nanti pasang ban disini bagaimana cara membuatnya langsung saja saya tunjukkan caranya teman-teman jadi yang perlu teman-teman persiapkan disini adalah kita perlukan kain keras teman-teman seperti ini jadi ini saya pergunakan superjet gak usah yang ada lemnya teman-teman jangan hanya ada lemnya dia tebal sediakan kurang lebih sebenarnya kita hanya butuh 1,5 cm tapi saya potong 3 cm nanti nanti dipotong-potong ya nanti saya jelaskan cara potongnya kalau untuk panjangnya teman-teman bisa sediakan untuk kain kerasnya 17 atau 20 cm gak apa-apa yang penting lebih lebar dari sakunya nanti kan cuma butuhnya itu 13 cm ya ada 2 nanti untuk ini untuk bibir atas dan bawah penggunaannya kemudian beset ya ini saya pergunakan kain yang berbeda teman-teman sebenarnya kalau untuk aslinya ya sama ini hanya untuk memudahkan nantinya ini nanti untuk bibir jadi nanti fungsinya untuk bibir atas dan bawah teman-teman silahkan potong panjangnya kurang lebih ya ini 18 cm adanya ya boleh biar gampang 20 cm takutnya kadang-kadang ada kesulitan kalau terlalu kecil kemudian lebarnya kurang lebih 5 cm ini saya ada 6 cm ya gak apa-apa bikin 2 teman-teman sepasang beset beset itu untuk lapisan nantinya ya sediakan lebar standarnya ya kemudian sesuai lebar kantong yang kita butuhkan kemudian tingginya agak lebih lebar dari bibir yang ini nantinya ya untuk bibir ini dibutuhkan 10 cm minimal teman-teman supaya lebih mudah nanti jahitnya oke kemudian puring puringnya itu sediakan dengan lebar kurang lebih antara 18 sampai 20 ini saya ada 21 nanti akan dipotong lagi kemudian panjang ini kan panjang nih panjang ya kalau ini panjang bisa lipat seperti ini aja ini bagian bawah sediakan kurang lebih 50 cm ini kan sudah 25 kalau jadi 2 kan 50 cm ya nah seperti ini lebarnya sama tadi ya kemudian jangan lupa ya kain utamanya ya kain utamanya sesuaikan oke kita mulai proses penjahitannya teman-teman pertama yang akan dicahit itu bagian kain kerasnya ambil beset ini untuk bibirnya maksud saya ya ini bibirnya yang ini bagian pinggir-pinggirnya salah satunya di obras teman-teman bagian yang beset juga sama saya sudah obras salah satu sisinya saja kemudian kita akan tempelkan di bagian ini ya ini kain dalam dalam ya kalau ini sisi luar yang ini sisi luar nah ditempelkan di sisi dalam kain di bagian pinggir yang gak ada obrasanya teman-teman ini hanya untuk menempelkan kita akan buat sebenarnya ini jahitan jelujur kita jahit saja mepet kurang lebih 2 mili saja ya dari ini ini hanya untuk menyatukan saja antara kain keras perjahit ini dengan ininya nanti untuk aplikasi bibirnya ini kedua-duanya kita jahit sama teman-teman ini hanya untuk menempelkan oke saya akan berusaha menjelaskannya secetil mungkin supaya teman-teman bisa langsung paham setelah menyaksikan video ini ya mungkin ya agak lama ya tapi saya harap teman-teman bersabar ikuti langkah demi langkahnya ya oke kemudian kita tentukan posisi penempatannya jadi penempatan sakunya dimana biasanya kalau untuk saku itu misalkan kalau untuk baju sesuai posisinya biasanya kalau dari atas bahu 40 kalau ini saya aplikasikan untuk celana kalau celana misalnya ini dari pinggang turunnya itu kurang lebih 8 cm nanti teman-teman 8 cm bentar saya ambil penggaris dulu saya garis ya oke kemudian kita atur posisinya misalkan disini saya akan buat 13 cm oke nanti kira-kira akan disini jadi ini ini lebarnya antara garis ini 1 cm nanti untuk bibirnya saya usahakan 1 cm kita ambil salah satu yang ada gankerasnya kemudian kita garis sebenarnya calon jahitnya bisa ditimpa seperti ini langsung tapi agak susah kalau buat pemula jadi saran saya ini digaris juga kita buat lebarnya itu disini 1 cm ya saya akan garis kemudian lebar sakunya saya akan buat 13 cm jadi nanti ini sakunya nah kita akan jahit seperti ini oh iya sebelum dijahit kita pasang dulu untuk ini puringnya teman-teman puringnya kita letakkan di bagian bawah ini kan sisi atas ini sisi luar teman-teman ya bukan dalam kita letakkan di bawah jadi kita letakkan puringnya seperti ini bentar saya atur dulu kira-kira seperti ini nah biar posisinya simetri pokoknya ya ketemu saran saya kalau buat teman-teman yang pemula dimatikan dulu kalau saya begitnya biasanya enggak ya supaya lebih gampang atau boleh pakai jarum pentul enggak apa-apa ini biarkan enggak geser aja jadi jelujur nanti akan dilepas lagi ini hanya untuk bantuan saja nah jadi supaya enggak menggeser-geser puringnya itu ya cara menjajah seperti ini kita letakkan di sini jadi supaya mepet dengan ini ya oke jadi ujung ini mepet dengan posisi ini kita jahit dari titik penanda yang pakai pulpen ini disini matikan dulu ujungnya kita jahit terus oke jahitnya supaya tepat teman-teman ya jatuhnya ujung-ujungnya oke saya matikan dulu nah yang jahitan 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 ini kita lepas saja karena sudah ada jahitan utama ini selanjutnya kita akan menjahit satunya ini enggak usah digaris teman-teman kita tinggal selipkan saja jadi kita tinggal masukkan saja yang ini seperti ini kita tinggal masukkan lalu kita jahit kita singkapkan ya takutnya ada yang ini puringnya nah sekarang kita akan menjahit di kain keras tapi pas minggir ini jadi ujung kain keras yang satunya ini pas disini sebagai penggaris gitu ya teman-teman penggaris dari sini seperti ini ya supaya lurus juga nah ini juga nantinya menentukan lebar atau apa namanya tinggi sakunya itu saya jajah-jajah nanti saya tunjukkan hasilnya nah ini diancaknya juga pelan-pelan maju kira-kira biar kotak gitu nanti sini ya pas nanti saya potong benangnya nah ini kita liatin seperti ini ya jadi masing-masing ini satu senti lebarnya soalnya ini akan nimpah seperti ini nah kalau dilihat dari dalam dari sini yang paling penting itu jadi antara ujung ini ujung ini dan ini sejajah teman-teman ya jangan nedeng nanti bentuknya itu nggak kotak kalau ini nggak sejajar jadi mengerti teman-teman kalau misalkan nanti kelewat 13 lebih nggak apa-apa yang penting itu usahakan sejajar ininya ya oke dan jahitannya juga usahakan lurus ini kan sama ya jangan lebar sebelah nantinya nah setelah dijahit seperti ini langkah selanjutnya akan saya bobok bobok itu ya dibobokkan ini kan caku bobok ya dibenjang seperti ini kita akan bobok dua lapisan kain utama yang ini dengan sekaligus puringnya ini dilipat seperti ini cara boboknya kemudian saya cekrik pakai gunting oke kemudian kita akan potong ke sana terus saya akan tunjukkan dari sisi bawah teman-teman biar lebih mudah nah seperti ini saya akan tunjukkan ini saya potong dulu sisanya biar gak ngerawis ya biar gak ganggu pandangan kita akan potong terus kira-kira satu cm sebelum nyampe sebelum nyampe sini ya nah sini kita mulai belokan kita buat segitiga kita arahkan ke sini ke sudut tapi jangan sampai mengenai benang oke satunya juga sama diarahkan ke sudut tapi jangan sampai mengenai benang oke kurang sedikit gak apa-apa nanti bisa diakali jadi jangan sampai melewati ya kalau lewat nanti jebol sisi satunya juga sama saya akan coba silahkan teman-teman perhatikan karena ini bagian terpenting dalam membuat saku bobok saku bobok apapun ya kalau ngeriknya salah yaudah hancur nanti hasilnya gak bisa dibenerin ya kalau ini ya ingat 1 cm pokoknya kurang gak apa-apa yang penting ini buat segitiga yang paling penting ini kita buat ke sudut jangan sampai mengenai benang ujungnya mendekati saja tapi jangan sampai kena nah kira-kira seperti ini kan ada segitiga gitu ya oke langkah selanjutnya kita akan ukur bibirnya jadinya nanti yang bikin bibir itu bukan ini tapi sisi-sini saya tunjukkan lagi kita akan garis saya buat ini setengah cm soalnya ini kan kalau ini saya meternya agak jenis saya sebenarnya ada 1 cm lebih teman-teman antara garis 1 dengan ini ada lebih saya akan buat kurang lebih setengah cm lebih dikit nah disini saya akan garis dulu teman-teman ini nanti akan menentukan lebar bibirnya jadi jarak dari jahitan ini ke sini yang akan menentukan lebar bibir ya sisi satu juga sama saya akan garis oke kemudian saya akan potong potongkan kresnya saja teman-teman nah potong juga si piang ini pertama yang perlu teman-teman perhatikan dalam apa mengotong ini saya ulangi lagi lebar ini adalah setengah dari jarak ini ya dari jarak ini jadi lebar bibirnya itu setengahnya dari jarak ini kemudian usahakan simetri maksudnya lebar yang bibir satu ini dengan yang ini sama nanti bibirnya ntoer ya sebelah gak sama ya pokoknya biar sama oke kita akan balik teman-teman seperti ini kita lipat seperti ini nah ini nanti akan jadi bibirnya teman-teman kalau dilihat dari sisi luar nanti seperti ini kita masukkan bentar kita juga lipat ke dalam nah nanti kira-kira seperti ini nah ini tadinya keriknya itu kan kurang apa namanya mepet tapi ini bisa diakali teman-teman bentar kita posisikan dulu diratakan dulu oke jadi ini bisa dibenjeng supaya lebarnya ini ditarik digoyang-goyang seperti ini ini lebih bagus hasilnya daripada disekrik lagi nanti takut jebol ini lebih kuat juga jahitan nanti nah kita tarik kita agak paksakan jadi ini nanti melebar soalnya kalau kain kan sifatnya kalau ini agak bisa melebar gitu ya nah ini jadi lebarnya nanti segini jadi kotak ya pokoknya seperti ini dipaksakan supaya sama nah ini juga sama kalau cuma sangklehnya ini kurang dikit teman-teman tapi ini bisa diratakan dengan cara ditarik atau digoyang-goyang seperti ini nah ini nanti bisa sama ini mah lebih bagus hasilnya ya kotak gitu ya dimengerti teman-teman langkah selanjutnya kita akan rapikan jahitannya terlebih dahulu ini bagian bibirnya tadi ini bagian bawah kita akan lipat seperti ini kemudian kita setik ini di ini ya nah seperti ini kita jahit kita timpas aja jahitan yang ini seperti ini tinggal ditimpa sambil diratakan ini ya jangan sambil gelembung jadi ini pas njahit ditarik ininya supaya ininya nge-plek gitu ya rata bagus sisi yang satu sini juga sama teman-teman yang satunya ini saya akan balik lagi diletakkan seperti ini kita tinggal ikuti saja timpa jahitan yang ini dari sudut ini pojok ini supaya tidak membalik oke terkadang karena bibirnya terlalu lebar teman-teman motongnya ya udah di usak-usak seperti ini tapi tetap enggak ini ya yang mau enggak mau teman-teman harus kecilkan lagi kita akan matikan segitiganya segitiga sudutnya ini ya kalau dibalik seperti ini posisinya kita tunjukkan seperti ini ini kan ada segitiga nih yang doang ke sini nih nah ini perlu dimatikan oke cara mematikan juga dirapikan dulu biar kira-kira nanti rapi dijahit satu dua kali enggak apa-apa cukup oke sambil kita potong benangnya ini sisanya terlalu banyak teman-teman kita potong sesuai ujung segitiga ini sisa apa namanya kain untuk yang bibir ini yang alisnya ini nah oke lalu sudah enggak perlu lagi enggak terlalu panjang segini aja cukup kita lakukan hal yang sama untuk sisanya sebelah sini sekarang kita jahit bagian ujung segitiganya untuk sisi sebelahnya biasanya kalau untuk yang pemula mulai menemui kendala seperti ini saya tunjukkan dulu nah ini segitiganya itu di sini jadi enggak masuk nah ini caranya tinggal didorong teman-teman seperti ini didorong ke dalam ke dalam itu berarti dari sini nah ini arahkan ke sana saja ya seperti itu tinggal diarahkan oke jadi supaya nanti ke arah sana kemudian tinggal kita jahit biasanya kalau kalau ini seperti itu segitiganya itu kembali ke sini tinggal dirapikan saja oke saya akan matikan teman-teman dijahit satu atau dua jahitan supaya enggak balik saja oke kemudian sambil kita potong sisa ininya sesuai ujung segitiga 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 ceketikan ini jadi nah supaya enggak terlalu lebar sisanya oke sudah mulai terbentuk ini utamanya ya bibirnya utamanya seperti ini tinggal kita rapikan dengan memasang beset dan lain-lainnya ini kalau sakut seperti ini ini bagian bawah yang ini kita jahit dulu teman-teman yang ini enggak usah enggak apa-apa jadi ini disatukan dengan puring jangan ditembuskan ke kain utama ya jadi kita singkapkan kain yang utamanya kita ambil ini ya beset yang ini dengan puringnya kita jahit bagian obres pas di bagian obres ini ini ditempelkan saja biar enggak kempleh-kempleh lalu kita akan ukur panjangnya maksudnya kedalaman saku biasanya kalau untuk saku itu dalamnya itu 18 cm teman-teman itu udah panjang minimal 16 cm jadi dari titik bibir ini teman-teman ke bawah kalau saku nanti disini posisinya jadi ujungnya disini tapi kan kita lipat ini ya jadi kita butuhkan 36 cm disini ya nanti kira-kira posisi ini akan ditemukan dengan ini dimengerti tapi bagian ini kita harus tutupkan dengan beset teman-teman biasanya kalau puring kan warnanya kainnya tipis ya nah ini harus ditutup dengan beset atau kain utamanya oke kita jahit tadi posisi penandaannya itu kita usahakan di tengah-tengah ini ya nah disini nanti ini akan untuk posisi saku nantinya posisi 38 tadi ini 36 tadi ini ya posisinya nah ini obrasannya di bagiannya sini jangan yang ujung sini ya kita jahit bagian yang obrasan jadi ditempelkan untuk besetnya ya setelah dijahit besetnya sekarang kita tutup bagian ini kita temukan yang ini dengan ini mulutnya ini ya bibirnya ini nah seperti ini kita balik nah dirapikan dulu supaya gak ada yang nyelip-nyelip oke langkah selanjutnya ini seperti ini ya jadi ini tadi penandanya ini pas ketemu disini pokoknya biar posisinya ini ya ini kalau dari ini nah ini posisi kapurnya disini pas di mulutnya oke sekarang kita akan matikan caranya seperti ini kita singkapkan yang kain utama saja jadi ini penuh numpuk untuk puring eh ya bawah datatnya bagian pinggir ini dari pinggirnya ini tadi ini kalau di sisi dalamnya ada segitiganya teman-teman kira-kira kita tinggal jahit saja kita timpa tindis adu mundur oke kita belok jadi kita buat kotak teman-teman seperti ini jahit jahit mepet saja ya tapi saya yang jahitnya ini posisinya di bagian puring oke kira-kira pas di ujung sini kita belok lagi kita jahit ke bawah oke ini gak usah dikuat-kuat biasanya kebiasaan saya itu kalau jahit bagian ini nanti bagian luar akan saya jahit lagi nah tadi jahitannya yang tinggi di sini seperti ini bentuknya jadi kotak mengikuti bentuk saku ya oke langkah selanjutnya kita akan rapikan bagian pinggirnya teman-teman jadi ini udah mulai hampir kelihatan jadi ya udah jadi pokoknya ini tinggal dirapikan pinggirnya biasanya kalau teman-teman gak mau pusing ini bisa dipotong diobras tapi saya akan buat yang rapi ini jadi jarak ini 2 cm teman-teman kita akan potong kita sisakan seperti ini jadi dari itu 2 cm saja nanti lipatannya 1 cm ya biar gak kebanyakan sisi satunya juga sama saya potong teman-teman wah ini lebih lebar lagi sisanya sisakan saja 2 cm teman-teman jangan terlalu lebar semakin mepet semakin bagus tapi jahitnya agak susah nanti lipatnya nah ini tinggal ini kan bolong ini tinggal dijahit cara jadinya seperti ini kain yang bawah kita lipat ke atas puring ya dengan ini ya apa namanya aksesoris apa namanya beset-besetnya kita lipat seperti ini ini cara saya ya kemudian yang atasnya kita lipat ke bawah seperti ini jadi kebalikannya tinggal dipasangkan seperti ini kita bisa jahit dari atas ini biasanya kalau untuk celana kalau untuk baju ya paling sampai disini dilipat ya sampai disini terus berhenti dalam keadaan menancap kita angkat sepatunya kemudian kita tatak ditatak dirapikan diatur sedemikian rupa ke bawah biasanya kalau lipat sini agak susah saya bantu pakai gunting teman-teman oke teman-teman boleh pakai apa pokoknya biar rapi dilipat sampai ke bawah persiapan kita lipat bawahnya nah seperti ini jadi supaya ketemu tinggal kita jahit lurus ke bawah nah sini kita tidak usah lepas kita lanjutkan ke sini ini kan sudah otomatis lipatan sebelum sampai ujung sini kita siapkan ini lipatannya nah sampai sini tancapkan di ujung cep nah kemudian kita lipat lagi sampai ke atas oke berhenti sampai di sini ya nah kita saya akan belokan lagi ke sini teman-teman pasti nanya itu kenapa mesti dibelokkan ya ini ada gunanya teman-teman nih saya tunjukkan dari sini dalam cahitan ini kenapa harus dibelokkan ke sini biasanya kalau bagian selana itu kalau semakin lebar dia itu rawan ngawat kalau ngawat itu bah ketarik-tarik gitu ya kalau semakin lebar jadi dia nanti tumpuannya itu sedikit jadi di sini yang ini nggak ngaruh gitu ya mudah-mudahan teman-teman nggak bingung penjelasan saya tapi coba saja nanti diperhatikan bedanya antara yang lulus dengan yang belok seperti ini tinggal kita matikan teman-teman ujungnya diratakan seperti ini biar nggak apa namanya ngelembu nggak melintir nggak ngeruel diratakan ya dimatikan seperti ini dan tinggal dipotong sisanya oke ini langkah terakhir boleh teman-teman ikuti boleh nggak tapi kalau kebiasaan saya saya matikan di bagian ujung sini teman-teman oke ini sambil dia saya kalau ini saya ratakan dulu biar nggak ada yang gelembung saya akan tindes di bagian ini maju mundur biasanya ini pakai mesin chainstick kalau untuk industri konveksi ya karena saya nggak punya saya pakai manual seperti ini sisa itu juga sama oke nah seperti ini ini hasilnya teman-teman untuk sagu bibirnya ini jahitan chainstick ini fungsinya untuk memperkuat biasanya kalau selana itu sisi-sini gampang jebol tapi resikonya kalau teman-teman ngeceknya nggak rapi ya saya juga sebenarnya kurang rapi nanti dia estetikanya jadi berkurang gitu ya kurang bagus kurang rapi cuman ini lebih kuat kalau nggak dijahit seperti ini dia gampang jebol ya itu hanya pilihan teman-teman boleh distik seperti ini atau tidak itu selera saja ya karena sebagian penjahit itu sepertinya nggak memperbolehkan tapi sebagian lain malah menyalankan lagi ya itu selera baiklah teman-teman semoga videonya bermanfaat bisa langsung dipraktekan kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar saya akan bantu jawab sebisanya teman-teman saya Sumanto dari Jamrat Studio selamat pagi selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati